Mie instan, sebagian di antara Anda menganggap konsumsi mie instan itu tidak baik. Padahal sebenarnya jika kita bisa menanganinya, kita bisa memasaknya dengan baik dan makan sesuai dengan porsinya, ternyata mie instan mempunyai segudang manfaat. Nah, dalam satu kemasan mie instan, rata-rata mengandung sekitar 330 kalori persajinya. Kemudian mie instan juga mengandung karbohidrat, pastinya serat, ada gulanya juga, kemudian mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin B6 juga. Nah, untuk kandungan natrium sendiri atau sodium, dalam satu kemasan mie instan itu sekitar 1400 mg natrium atau sodium. Itu sekitar 50% dari kebutuhan natrium harian kita. Jadi memang agak tinggi ya. Nah, ini yang kayaknya harus kita batasi. Oke. Nah, sebenarnya apa sih dampaknya jika kita mengkonsumsi mie instan terlalu sering atau mungkin porsinya banyak? Karena kalorinya juga cukup besar, apalagi jika kita tambahkan topping-topping di dalamnya. Kalau kita makan terlalu sering atau misalnya terlalu banyak porsinya, misalnya kan ada nih orang yang makan sekali makan sampai dua porsi. Nah, itu bisa menyebabkan kenaikan berat badan, pastinya. Lama-lama akan menyebabkan obesitas. Berikutnya, yang kedua adalah karena kandungan garamnya juga cukup tinggi, memang konsumsi mie instan ini harus dibatasi. Terutama pada orang-orang yang memiliki masalah hipertensi atau darah tinggi. Ya, karena orang-orang hipertensi harus membatasi asupan garamnya. Lalu bagaimana dong kita mengatasinya? Nah, saat ini saya akan mau masak-masak. Kita akan mengolah mie instan supaya lebih sehat. Nah, sambil menunggu airnya mendidih, saya akan potong-potong sayur. Nah, di sini saya akan pakai kol. Kol ini kita potong dulu ya, pemirsa ya. Kita potong-potong aja kolnya. Tipis-tipis, kayak gini. Nah, supaya menambahkan serat pada mie instan kita. Tips-nya, pada saat kita masak mie instan, tambahkan sayur-sayuran. Kita siapkan dulu aja. Sama ya, sayur-sayuran hijau ini mengandung tinggi serat. Vitamin B-nya juga bagus. Sehingga kita mendapatkan manfaat serat, kita mendapatkan juga manfaat antioksidannya. Nah, sayur sudah siap, air sudah mendidih. Saatnya kita masukkan mie instannya. Taran saya, untuk sekali makan, satu aja ya, porsinya jangan banyak-banyak. Kepin instan masuk, kemudian kita masukkan sayurnya. Biasanya saya masukkan bagian yang keras ya, jadi batangnya dulu ya. Oke, batangnya dulu masuk. Masuk. Baru sih, kolnya masuk. Kemudian sudah agak matang, setengah matang sayurnya, kita masukkan si daun-daun bok choy-nya. Supaya tambah hijau. Kalau saya sendiri, untuk mie instan saya suka yang setengah matang, jadi nggak terlalu medok gitu ya. Enak dia makannya. Nah, ini saatnya kita tambahkan asupan protein. Jadi pastikan untuk pemirsa semua yang makan mie instan, tambahin nih seratnya dari sayur. Ya, bisa macam-macam. Kalau tambahin bok choy, tambahin sawi, potongan kol, potongan tomat juga boleh. Nah, kemudian jangan lupa untuk tambahkan protein. Nah, di sini saya ambil telur, karena paling gampang ya pasti ya. Dan semua biasanya juga suka telur. Oke. Tambahkan satu telur. Nggak diaduk deh. Sambil menunggu matang, kita masukkan bumbunya. Nah, saran saya tadi untuk teman-teman atau pemirsa yang memiliki masalah darah tinggi, ini bumbunya pakainya separoh aja atau setengah dari takarannya. Nah, kalau mau juga untuk mengurangi asupan minyaknya, pakai minyaknya juga separoh. Ya kan? Nah, ini akal-akalan kita. Tipsnya kita supaya kandungan kalori, kandungan minyak, sama kandungan geramnya berkurang. Jadi lebih sehat ya pastinya. Oke. Mie-nya sudah matang, kita matikan kompor, lalu kita tiriskan masuk ke buah. Nah, sudah matang. Mie-nya setengah matang, pas banget nih sama selera saya. Sayurnya jangan lupa diambil. Nah, ini pas banget nih dikonsumsi kalau memang pas lagi hujan ya. Jadi anget-anget. Boleh ditambahin, misalnya ada yang suka pedas, bisa ditambahin potongan cabai di atasnya. Atau tambahin bawang goreng, enak banget pasti. Oke, saya aduk dulu ya. Waduh, ngaduk begini aja udah keluar nih air liur saya. Oke. Nah, untuk menambah asupan protein lagi, saya sudah punya ayam di sini. Ya, ayam sudah saya suwir-suwir, lalu kita tambahkan di dalam mie instan kita sebagai topping. Teman-teman juga mungkin tahu ya, sekarang banyak warung-warung atau resto-resto yang menyajikan mie instan dengan berbagai variasi yang lucu-lucu. Misalnya, kadang biasanya susu dikasih untuk sebagai kuahnya, atau santan sebagai kuahnya. Atau misalnya suka ada keju, ya kemudian yang di torch sampai meleleh gitu. Ya, sebenarnya boleh nggak sih kita mengkonsumsinya? Boleh saja. Tapi ingat ya, pemirsa itu kan kalorinya tinggi. Jadi kalau bisa, memang tidak terlalu sering untuk mengkonsumsinya. Atau kalian bisa bagi dua dengan teman. Banyak juga orang Indonesia yang katanya nih, belum makan kalau belum makan nasi. Jadi, makan mie instannya pakai nasi. Wow! Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda termasuk tim nasi dengan mie instan? Sebaiknya konsumsi nasi dengan mie instan tidak dilakukan ya, pemirsa ya. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan, Anda akan menambah total karbohidrat. Nasi adalah karbohidrat, mie adalah karbohidrat. Jadi kalau memang sudah mie, ya itu adalah karbohidrat Anda.